Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya John Bangkok Dan salam satu hobi Dunia perayaman ya teman-teman ya Jadi pada pagi hari ini Saya akan Membagikan tip ya kepada Teman-teman semua Dan ini Di WSI itu juga Banyak yang bertanya Yaitu Bang John bagaimana Jiri-jiri ayam yang Mainnya depan Sama ayam yang mainnya itu Ambilnya dari samping atau Nyayap itu jiri-jirinya Seperti apa kan John Jadi stay tune terus di channel saya John Bangkok akan saya Jelaskan berdasarkan Pengalaman saya dan Penglihatan saya selama Saya itu bermain ayam ya teman-teman Seperti biasanya Ya teman-teman ya sebelum saya Menjelaskan dari Pertanyaan atau tip Yang akan saya bagikan Kepada teman-teman semua Jika nantinya Dari penjelasan saya ini Ada yang salah Atau ada yang kurang Teman-teman bisa ditambahi Di kolom komentar ya Jadi insya Allah akan saya Jawab dan akan saya pelajari Kembali ya teman-teman ya Dan di video saya itu Tidak ada yang sok tahu Ataupun yang sok pintar ya Teman-teman ya Saya juga masih pemula Dan masih ingin belajar Tentang dunia perayaman Jika teman-teman itu Mempunyai pengalaman-pengalaman Di dunia perayaman Bisa berbagi Atau sharing di kolom komentar Saya itu malah sangat senang sekali ya Soalnya juga menambah Wawasan saya di dunia perayaman Jadi langsung saja Ke pertanyaannya Atau tip yang akan saya berikan Kepada teman-teman semua Perlu teman-teman ketahui Tip ini Akan saya bagikan itu Berdasarkan pengalaman saya pribadi Atau penglihatan saya ya teman-teman ya Insya Allah tip ini itu Keakuratannya itu 70-75% Ini sudah Seringkali saya buktikan ya teman-teman Ya tidak hanya satu kali dua kali Tidak seperti itu Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya itu Akan saya bagikan kepada teman-teman semua Barangkali bermanfaat Bagi teman-teman di dunia perayaman Jadi pertanyaannya itu Bang John Bagaimana Cara mengetahui Pada waktu kita itu Bawa ayam ke suatu permainan Cara mengetahui Ayam yang mainnya itu Depannya bagus Dan ayam itu Kalau mainnya nyayap Terus Dari sampingnya itu Juga bagus Bang John Jadi ciri-cirinya itu Apakah ada Untuk kita kenali Supaya kita itu mempunyai Prediksi-prediksi Agar ayam kita itu Mempunyai Ghandeng yang sesuai Jadi seperti itu ya teman-teman Pertanyaan panjangnya Biasanya ya Kalau Ayam Yang kalau ambil itu Depannya bagus ya Kalau saya lihat itu yang pertama Dari patoknya Kalau patoknya itu Lurus Itu 70% Atau 80% Depannya itu Bagus ya Itu yang Saya lihat Terus Kalau Ayam itu Kalau Kalau ambil Sayap Kalau Ambil Samping Itu Bagus Itu kita Lihat Patoknya itu Seperti Burung Elang ya Agak Bengkok Kebawah sedikit Itu Biasanya Ambil Dari samping Bagus Terus Ambil Nyayap Juga Bagus Teman-teman Soalnya Apa Dia Kalau patoknya Agak Kebawah Atau Seperti Burung Elang Agak Bengkok Sedikit Ujungnya Itu Kalau Ambil Depan Itu Agak Sulit Kalau Dia Ambil Samping Itu Bagus Sama Ambil Lewat Sayap Itu Bagus Teman-teman Itu Yang Saya Lihat Yang Pertama Kali Untuk Ayam Yang Ambil Samping Sama Ayam Yang Ambil Samping Atau Ambil Dari Sayap Terus Dari Belakang Jadi Kita Lihat Itu Dari Patoknya Teman-teman Kalau patoknya Itu Lurus Biasanya Itu Depannya Bagus Teman-teman Itu Perlu Diwaspadai Kalau Patoknya Agak Agak Bengkok Sedikit Seperti Burung Elang Ujung Biasanya Sampingnya Itu Bagus Teman-teman Terus Yang Kedua Yang Biasanya Yang Saya Lihat Itu Dari Bentuk Kepalanya Kalau Pada Pada Waktu Kita Main Di Suatu Permainan Jadi Karakter Ayam Kita Seperti Apa Kita Harus Tahu Dan Harus Bisa Memprediksi Untuk Ganting Ayam Kita Nantinya Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Yang Pertama Kita Lihat Dari Paruh Kalau Paruh Itu Lurus Itu Biasanya Depannya Itu Bagus Kalau Paruh Itu Agak Bengkok Sedikit Yang Ujung Seperti Burung Elang Itu Biasanya Samping Sama Sayap Itu Bagus Teman-teman Tetapi Perlu Teman-teman Ketahui Memang Semua Ayam Ini Dari Keturunannya Kita Kan Tidak Tahu Pada Waktu Kita Bawa Ke Suatu Permainan Tidak Tahu Ayam Ini Keturunannya Biasanya Bapak-bapaknya Ambil Dari Samping Dari Depan Atau Dari Belakang Kita Kan Tidak Tahu Hanya Kita Harus Bisa Memprediksi Dari Patok Ayam Tersebut Sama Kepalanya Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Itu Prediksi Prediksi Saya Pada Saat Saya Itu Main Ke Suatu Permainan Mudah-mudahan Bermanfaat Jika Ada Yang Kurang Jelas Teman-teman Bisa Tulis Di Kolom Komentar Dan Kita Saling Sharing Di Dunia Perayaman Barangkali Pengalaman Saya Ini Salah Atau Teman-teman Mempunyai Pengalaman Yang Berbeda Dari Saya Sampai Disini Dulu Salam Satu Wabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh